hai assalamualaikum sobat online jumpa lagi di channel sorry story buat yang baru bergabung hai salam kenal di video kali ini aku mau berkunjung ke salah satu wisata yang ada di Purwakarta tempatnya yang keren dan sejuk cocok banget buat kamu yang mau berlibur di akhir pekan bersama keluarga nah penasaran kan kayak gimana sih tempatnya dan pastikan dulu klik tombol subscribe like komen dan share video ini ke sosial media yang kalian punya will you nonton sobat online gu come on jadi tempat wisata yang mau kita datangin sekarang yaitu Situ Wanayasa yang lokasinya berada di Wanasari Wanayasa kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta wisata Situ Wanayasa sendiri berjarak kurang lebih 23 km jika kalian berangkat dari pusat kota Purwakarta sedangkan untuk waktu tempuh yang dibutuhkan untuk sampai ke situ Wanayasa sendiri yaitu sekitar 45 menit perjalanan untuk lebih memudahkan menuju ke sini kalian bisa menggunakan Google Map atau persisnya sebelum Terminal Wanayasa dari arah kota kalian akan melewati Pasar Bo kemudian ada kereta api lanjut melewati di pasawahan kemudian kalian akan melewati rumah sakit holistik di pondok salam dan di perjalanan menuju ke Wanayasa kalian akan disuguhkan dengan pesawahan dan jalanan yang berbelok-belok yang dipenuhi pepohonan di setiap pinggir jalannya dan akhirnya sampai lah kita ke lokasi di sepanjang perjalanan lokasi kita akan menemukan beberapa tempat makanan khas Purwakarta yaitu warung sate marangi jika ada yang belum menonton video tentang sate marangi di Purwakarta boleh klik video sebelumnya di pojok kanan atas sekarang kita menuju ke parkiran wisata itu Wanayasa menuju parkiran kalau dari jalan raya besar kita ambil kiri nanti di bawah ada plank parkir mobil seperti ini masuk kanan sedangkan untuk motor kalian ambil lurus terus untuk tarif parkir disini yaitu 10.000 rupiah per mobilnya sekarang saatnya kita eksplor situ Wanayasa ada apa aja di dalam situ Wanayasa dan fasilitas apa aja yuk tontonin terus ya sampai akhir Situ Wanayasa adalah danau alam seluas kurang lebih 7 hektare yang berada pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dengan udara yang sejuk berlatar belakang panorama gunung burang rang yang uniknya dari danau ini adalah adanya pulau di tengah danau di pulau tersebut terdapat makam R.A. Suryawinata salah satu seorang pendiri Purwakarta yang juga Bupati Karawang ke-9 beliau meninggal pada tahun 1827 destinasi wisata alam situ Wanayasa sendiri menyajikan keindahan panorama yang lengkap dengan spot wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menikmati keindahan dan persona wisata dari situ Wanayasa kalian gak akan kehilangan banyak biaya karena tiket masuk wisata ini hanya 5.000 rupiah sayangnya karena masa PPKM jadi kita belum diperbolehkan memasuki kawasan danaunya ini dan ini adalah pintu gerbang menuju ke danaunya untuk operasional wisata situ Wanayasa ini dibuka setiap hari selama 24 jam sehingga kalian bebas berkunjung dan bisa puas menikmati sajian wisata di situ Wanayasa ini selain menyajikan pemandangan dan suasana yang menyenangkan untuk merelaksasi pikiran dan jiwa kalian juga bisa menikmati banyak wahana-wahana dari situ kahuripan Wanayasa seperti berburu foto instagram label karena banyak foto kece yang bisa kalian manfaatkan untuk setting fotografi atau hanya sekedar nongkrong dan mengobrol saja disini sudah sangat sejuk dan nyaman dan ini adalah salah satu spot ciamik yang ada di situ Wanayasa menikmati situ Wanayasa sambil nongkrong ataupun ngobrol-ngobrol udah cocok banget deh selamat menikmati 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 keindahan situnya saja tapi disini juga kita bisa menikmati hamparan sawah yang hijau aktivitas lain seperti bermain wahana permainan air juga bisa kalian nikmati ketika mengunjungi situ anayasa, namun sayangnya karena masa pandemi dan diberlakukannya PPKM, jadi untuk wahana air ini ditiadakan untuk sementara waktu terbaik untuk mengunjungi wisata alam situ anayasa ini, yaitu pagi hari ataupun sore hari karena pada sore hari matahari akan tenggelam sehingga menghasilkan awan yang kemerahan yang luar biasa cantiknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati datang ke situ anayasa dan mengajak keluarga, teman, maupun orang tercinta untuk menghabiskan waktu libur akhir pekan jangan lupa bawa kamera untuk berburu foto instagenik di situ anayasa dan jangan lupa juga dapatkan sesasi liburan berkualitas dan tak terlupakan semoga informasi wisata yang aku berikan mengenai situ anayasa Purwakarta bisa bermanfaat dan membantu perjalanan liburan kalian see you next video terima kasih hati penuhun bye bye